Intro Ya, ini seringkali ditanyakan Kan sekarang ini yang membangun masjid banyak ya Sebenarnya saya harus kemana? Nah, apakah ke tempat saya? Ataukah ke tempatnya Pak A'am? Apakah ke tempatnya Pak Fulan? Kalau saya mengatakan dimanapun Anda berwakaf Tentu dan pasti selama ikhlas karena Allah Akan dicatat sebagai amal soleh Mau deket rumah Anda? Mau dimana-dimana? Mangga silahkan Karena tidak ada ketentuan harus wakaf di deket rumah kita Harus wakaf di tempat yang jauh Silahkan, tidak apa-apa Ya, Anda tidak usah bingung-bingung Begitu Kalau menurut Anda Aduh, masjid yang deket saya, tem Ini sudah lama, tidak selesai-selesai Anda wakaf ke tempat Di mana Anda sholat di situ Masjid deket rumah Anda Ya, tentu bagus Anda wakaf di situ Tapi ada juga yang begini Ah, kalau ini makan masjid komplek Banyak sekali yang membantu Ya, nah udah begitu Masjidnya juga ya Yang hadir, yang itu-itu saja Ah, saya melihat ada masjid yang lebih prospek Misalnya, ya Ah, saya mau wakafnya ke masjidnya Percikan iman Karena di situ Kedepannya akan menjadi kampus besar Pasti di situ banyak mahasiswa Untuk membangun anak-anak bangsa Ya kan Mungkin nanti akan representatif Akhirnya Anda Nitip ke Yayasan percikan iman Silahkan saja Tidak apa-apa Jadi, yang penting Anda menawai itunya karena Allah Di mana-dimana Hanya mangga Silahkan tentukan Dengan nurani Anda sendiri Dengan pertimbangan dan logika Anda sendiri Mangga silahkan Karena oleh Allah Semua akan dicatat sebagai Amal jariyah Amal soleh Yang sifatnya Mengalir, mengalir, mengalir Sekalipun tulang gitu Jadi tanah Kebayang nggak Ternyata Masjid itu masih tetap dipakai Dipakai, dipakai Ya Coba Anda lihat Masjid Istiqomah Anda lihat Masjid Salman Ya Anda lihat Masjid sekitar Anda Uh Orang yang sudah berwakaf Di sana itu Luar biasa Kenapa? Ya sehari orang sholat Berapa banyak sih? Nah gitu Makanya kan saya suka ngajak Sama teman-teman Teman-teman Bapak Ibu Yuk Mau wakaf Satu saksemen Dua saksemen Satu truk Mau wakaf Lima puluh ribu Seratus ribu Seratus juta Satu miliar Sok Sesuaikan saja dengan Rezeki yang ada di tangan kita Ah Pak Am Saya mah cuma bisa mendoakan Sok Doakan Gitu Jadi apa? Lakukan saja apa yang kita bisa Sebab Kita ini kan Perlu menyimpan Amal yang autopilot Amal yang Kitanya sudah tidak ada Sudah terputus Untuk kita beramal Dia ngalir terus Itu kan yang penting sebenarnya Bisa dengan ilmu Bisa dengan tenaga Bisa dengan Pikiran Bisa dengan harta Bisa dengan doa Sebenarnya Kembali kepada Lakukan semampu yang kamu bisa Lakukan semampu yang kamu bisa Kata Nabi Kan gitu Kemudian di dalam Surat Al-Ankabut Fattakullah Hamastataktun Takwa kamu kepada Allah Sesuai dengan kadar kemampuan kamu Itu yang paling inti Sebenarnya Ya Bukan berapa Dan dimana Yang paling inti apa Takwa lah Sesuai dengan kemampuan kamu Semoga kita Diberi kekuatan Untuk selalu melakukan kebaikan Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton